Kita sekarang ini telah masuk kepada abad Asia, abad Asia. Kita berada di dalamnya dan diperkirakan ada tiga negara yang akan menjadi kekuatan ekonomi baru, China, India, Indonesia. Kita masuk. Tapi hati-hati, tidak gampang untuk menuju ke situ. Kita harus ingat GDP nominal kita sekarang ini sudah di angka 1,4 triliun USD, 1,4 triliun USD, 1,427 triliun USD. GDP per kapita kita sekarang sudah mencapai 5.060 USD per kapita. Kalau kita ngebut, apalagi target yang disampaikan oleh Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, menuju ke growth di angka 8 persen, dan perkiraan kita lima tahun ke depan kita GDP per kapita kita mungkin di atas 8.000 USD. lima tahun berikutnya berada di angka kurang lebih 11.000-12.000. Berikutnya lagi, 10 tahun yang berikutnya lagi, mungkin kita bisa melompat perkiraan lembaga-lembaga internasional bisa di atas 23.000. Itu artinya di tahun 2045, tapi sekarang lagi menuju ke sana juga tidak gampang. Butuh keberanian memutuskan, tetapi juga butuh hitung-hitungan yang detail dan komplit dengan angka-angka yang jelas sehingga memutuskannya betul. Dan saya meyakini, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto mampu membawa kita semuanya untuk menuju ke angka-angka yang tadi saya sampe.